Intro Pemirsa, angka inflasi yang tercermin dalam indeks harga konsumen IHK pada tahun 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran 3% plus minus 1% yakni 4% Demikian diungkapkan Gobernur Bank Indonesia BI Peri Warjo Peri, dalam rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 dikutip dari kantor berita antara, mengungkapkan untuk keseluruhan 2022 ia memperkirakan inflasi IHK juga akan lebih tinggi dari level 4% terutama disebabkan oleh masih tingginya harga energi dan pangan global gangguan cuaca, serta kesenjangan pasokan antarwaktu dan antardaerah Adapun inflasi IHK pada bulan Juli 2022 telah mencapai 4,94% secara tahunan year on year atau YOY atau masih lebih rendah dari negara lain tetapi melebihi dari batas atas sasaran 3% plus minus 1% Peningkatan tersebut terutama disebabkan tingginya inflasi kelompok pangan bergejolak mencapai 11,47% YOY yang seharusnya tidak lebih dari 5% atau maksimal 6% Menurut Perry, tekanan inflasi pangan domestik bersumber terutama dari kenaikan harga komoditas global akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik di sejumlah negara yang mengganggu mata rantai pasokan global dan mendorong sejumlah negara melakukan proteksionisme pangan Selain itu, ia menilai kenaikan harga energi global juga telah mendorong peningkatan inflasi kelompok barang yang diatur pemerintah termasuk angkutan udara Namun, tekanan dapat tertahan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan subsidi energi Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan atau yang sering disebut inflasi inti tercatat masih tetap rendah yang menunjukkan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih meskipun sudah meningkat Di sisi lain, ekspetasi inflasi juga masih terjaga KMB Bali Post melaporkan